Tapi aku juga gak bisa ngapa-ngapain, jadi aku cuman ke kamar doang, duduk doang, diem, nunggu sampe marahku abis, aku nangis aja. Terus yang bayar akhirnya siapa? Yang bayar Caca? Ya gimana sampe sekarang aku yang nyicil bawaannya, harus nyicil. Ya kalo misalnya, ya gimana dong minta tanggung jawab kepada orang yang ketika dikasih tau ini penyebabnya lo. Mereka akan jawabannya gini, Caca kita tuh nolongin lo, lo bilang lo pengen collab sama Sheila untuk ngomongin soal healing. Terus kita tuh ngomongin, kita tuh ngomongin kenyataan, fakta. Yang semua yang kita bilang mereka tuh ngerasa yang mereka lakukan benar. Udah susah. Dipikiran di sisi mereka. Di sisi mereka. Tanpa mereka mengetahui sebab-musababnya selanjutnya seperti apa. Akibat perbuatan mereka tuh mereka gak sadar itu tuh ada ikatan, ada hubungannya dengan perbuatan mereka. Ini Caca yang bayar semuanya Caca. Duh sama sekarang. Mana ya aku juga bingung. Udah Caca tenang aja, ada aku Caca. Aku pasti bantuin kamu Caca. Kamu gak salah lantuin. Jadi ratusan juta Fi. Aku bantuin Caca. Tenang Caca. Berapa? Gak usah takut Caca. Berapa? Lu bantu berapa? Yaudah Caca tenang aja Caca. Gak usah abatin. Udah nanti di belakang panggung aku yang selesain Caca. Gak usah takut. Meskipun aku keliatannya bercanda tapi aku orangnya kalau mau. Beneran. Aku serius Caca karena aku gak pengen Caca semakin pusing. Udah Caca kamu harus happy. Aku bantuin kamu. Tenang aja Caca. Aku datang. Beneran. Beneran. Marsanda sebut masih nyicil biaya RSJ di Amerika Serikat. Rafi Ahmad. Sisanya aku yang bayarin. Aktris Marsanda mengaku masih menyicil pembayaran rumah sakit jiwa di Amerika Serikat sebesar 20 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 297 juta. Diceritakan Marsanda selama dua minggu berada di rumah sakit jiwa yang terjadi tanpa kehendaknya. Marsanda ditagi sekitar 20 ribu dolar Amerika Serikat. Pas udah dikasih bil yang harganya hampir 20 ribu dolar Amerika Serikat. Bilnya berubah karena nambah. Ucap Marsanda dikutip dari FYP Trans 7. Awalnya masih 18 ribu dolar Amerika Serikat karena nambah hari 4 hari lagi jadi 24 ribu dolar Amerika Serikat. Sekitar 300 juta lanjutnya. Saat memberitahu kedua temannya tentang tahian tersebut, respon kedua temannya justru membuat Marsanda tercengak dan hanya bisa menahan marah. Aku tuh baik-baik aja, ini semua tuh perbuatan kalian. Ya nggak bisa dong, nggak bisa kita dong cak, kata Marsanda mengulang ucapan temannya tersebut. Bener-bener marah banget, sampai kemeteran. Tapi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku cuman ke kamar, duduk diam menunggu sampai marahku habis. Aku nangis aja, ucapnya. Karena ulah temannya tersebut diakui Marsanda sampai sekarang dia harus menyecil pembayaran rumah sakit jiwa. Sampai sekarang aku harus nyicil. Ya gimana dong? Minta tanggung jawab kepada orang yang ketika dikasih tahu ini penyebabnya lho. Mereka akan jawabnya, cak kita itu nolongin lho, ucar Marsanda. Mereka nggak akan sadar itu ada ikatan, ada hubungan dengan perbuatan mereka, imbu artis yang akrabis apa, cak-ca itu. Mendengar pengakuan Marsanda, Rafi Ahmad sebagai sahabat sepontan mengungkapkan niatnya untuk membantu Marsanda. Udah cak, tenang aja. Ada aku cak, aku pasti bantuin kamu cak. Kamu nggak usah khawatir. Ucap Rafi Seharga mobil tau fi, kata Marsanda. Ucapan Marsanda tak membuat Rafi mengurungkan niatnya, Rafi tetap ingin membantu Marsanda. Meskipun Marsanda tidak mau mengungkapkan besar nominal tersisa yang belum dibayar. Nggak usah takut, cak. Tenang saja, sisanya berapa aku yang bayarin semua, cak. Buat cak, nggak usah khawatir. Gata Rafi. Aku nggak pengen cak-ca makin pusing. Kamu harus happy. Aku bantuin kamu. Tenang aja, cak. Aku janji kalau buat cak-ca aku bantuin pasti. Impuhnya. Keduanya juga sempat berjabat tangan untuk menyepakati hal tersebut. Seperti yang diketahui, Marsanda sebelumnya sempat memberikan klarifikasi soal dirinya digabarkan hilang di Amerika Serikat. Ibu satu anak itu membantah gambar tersebut dan mengaku dimasukkan ke RSJ di Los Angeles. Teman Marsanda yang bernama Sheila Salsabila mengira dia hilang lalu melaporkan ke petugas 911. Padahal, sang artis mengaku hanya main di pantai tanpa membawa ponsel. Impulse Marsanda dilaporkan hilang di Amerika Serikat kini menyisakan fakta pahit. Memiliki kondisi gangguan bipolar, Marsanda sampai harus ditahan di rumah sakit jiwa. Pengakuan ini disampaikan sang artis saat menjadi bintang temu di acara Toksyo FYP Trans 7. Karena kejadian kurang menyenangkan tersebut, Marsanda mengaku dapat imbas berat dari laporan hilang yang disiarkan oleh dua temannya. Kalau itu Marsanda mau tidak mau harus dirawat di rumah sakit jiwa di Amerika Serikat. Selama dua minggu berdiam di rumah sakit tersebut, Marsanda harus menanggung biaya yang tidak sedikit. Ibu satu anak tersebut sampai saat ini mengaku harus menyecil pembayaran sebesar 20 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 297 juta. Bahkan pembayaran itu semakin membengkak dari tagihan yang ia dapatkan sebelumnya. Berharap dua rekannya memahami kondisi tagihan yang ditangguh, Marsanda justru dibuat semakin kecewa. Pasalnya dua rekan Marsanda aku tidak mau ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Marsanda yang mengaku baik-baik saja saat dilaporkan hilang dua rekannya hilang, kini justru mendapatkan imbas dari hal tersebut. Aku tuh baik-baik aja, ini semua tuh perbuatan kalian. Ya nggak bisa dong, nggak bisa kita dong cak, kata Marsanda mengulang ucapan temannya. Sampai bergetar mengulang respon dua sahabatnya Marsanda yang mengaku marahannya bisa diam. Bener-bener marah banget sampai kemeteran, tapi aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku cuma ke kamar duduk, diam menunggu sampai marahku habis. Aku nangis aja, ucapnya. Yah, akibat laporan dua temannya itu, memang Marsanda kini harus membayar dan mencecal perlunasan rumah sakit selama dua minggu. Ibu satu anak itu memendam kekecewaan mendalam saat mengisi rumpi no secret diperlihatkan tanggapan Sela Salsabila soal Marsanda. Dalam catra sebut, Sela Salsabila mengaku sudah berkali-kali minta maaf ke Marsanda. Aku sudah berkali-kali minta maaf ke Marsa, dan aku lelah dengan sebutan teman brengsek, si narsis yang tidak menyesali perbuatannya, yang dia sebarkan ke seluruh Indonesia. Bunyi dalam catra tersebut yang tertulis di dalam bahasa Inggris. Sedangkan David, suami Sela Salsabila terlihat memberikan komentar dalam video YouTube Marsanda. David kekeh merasa dia dan Sela sudah membantunya, bukan menjerumuskannya. Otak orang ini sakit, kami membantunya menghabiskan 48 jam, malam hari mencarinya. Kemudian menelpon 911 untuk meminta bantuan, sekarang dia justru menyalahkan kami. Peminta bantuan dan tagihan rumah sakit sebesar 30 ribu USD, sakit banget. Kenapa saya harus berurusan dengan ini? Lebih baik dia meminta maaf kepada kami temannya. Ini tidak berakhir tanpa bantuan teman, komentar David dalam tulisan dalam bahasa Inggris. Sudahlah biasa aja membiarkan diriku terbakar amarah dan rasa benci, baca balasan Sela dan David. Saat ini Marsanda sudah memblokir Sela Salsabila dan David. Sekarang 15 hari terpenjara di rumah sakit jiwa, Marsanda mengalami banyak kerugian. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!